ada seafood bakar yaitu ini pasti ada guys mau bazar Ramadan di mall ataupun di biasa seperti ini itu pasti ada seafood-seafood dan di sebelah kanan kita ini terlihat ada yang jualan kebab nah kemudian di sebelah kiri kita ini ada makanan yang cukup menarik teman-teman ini ini adalah kuliner dari kastionghoa ya jadi namanya tanggul tanggul warame guys gila penuh banget guys campur guys ayam kepenting semua dari semoga lah nanti di Yogyakarta ini lebih baik lagi dan bisa juga meniru yang ada di Malaysia guys ya karena terkonsep banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gaca Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah guys kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di pagi hari ini dan siang hari maupun sore hari kalau malam kita telawih ya guys ya Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Bazar Ramadan Indonesia versus Bazar Ramadan di Malaysia guys ya Nah di Indonesia ini gimana ya guys ya di sini ya teman-teman yang ada request kepada saya yaitu pasar Ramadan terbesar di Yogyakarta guys tepatnya di Yogyakarta ini ada Bazar Ramadan besar di sana dan saya baru tahu juga ini ya guys ya kalau di sana tuh ada gitu dan kita akan melihat juga ya Bazar Ramadan yang ada di TTI yang ada di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia ya guys ya Oke kita berlama-lama langsung guys kita akan tengok macam mana makanan-makanannya ya kan di Indonesia bagaimana di Malaysia bagaimana jadi buat informasi teman-teman sekalian sehingga teman-teman tidak timbul tanda tanya lagi kayak gimana sih kayak gimana sih ya kan Nah tanpa lama-lama jom kita tengok videonya guys let's go dan terlihat di sini masih cukup banyak wisatawan yang memadati kawasan ini dulu terakhir saya kesini itu belum begitu bagus seperti ini guys sekarang sudah bagus banget ternyata guys Wow jadi di Yogyakarta adalah objek wisata budaya seni dan juga banyak istilahnya karya-karya anak-anak di sana seperti istilahnya batik dan lain sebagainya jadi teman-teman bisa nyari oleh-oleh ataupun buat peniaga juga bisa di sana ya guys ya kuliner juga termasuk banyak di Yogyakarta itu guys Wow enak banget sekarang disana disana tuh teman-teman kemudian selanjutnya kita bergeser ke selatan saat ini kita berada di depan pasar Beringarjo Oke yang ada di sebelah kiri kita kemudian di sebelah kanan kita ini ada teras Malioboro satu nah selanjutnya ini adalah suasana depan pasar sore atau kawasan ngejaman dan terlihat disini lalu lintas cukup rame ya boleh jual sate itu top suasananya enak banget nih guys asli nah teman-teman dari titik 0 km Yogyakarta kita terus lurus ke arah selatan dan saat ini kita berada di jalan Panguraan nah di jalan Panguraan ini ada museum Sonobudoyo yang ada di sebelah kanan kita kemudian di depan kita ini ada alun-alun utara dan bangunan di sebelah selatan alun-alun utara adalah keraton Nayuk Jokarto Hati Nengrat yang viral tuh guys Nah selanjutnya di depan kita ini ada pelengkung Kampung Wijilan dan buat teman-teman yang ingin merasakan nikmatan kuliner khas Yogyakarta yaitu Kudeg Jogja di depan kita ini adalah pusat kuliner Kudeg Jogja yaitu Kudeg Wijilan nah Kudeg sendiri merupakan salah satu makanan khas Yogyakarta dan keberadaan Kampung Wijilan sebagai sentra Kudeg sudah ada sejak tahun 1942 Wow lama banget ya udah menasaran nih guys bazar Ramadannya kayak apa ya guys ya walaupun ini masih hari pertama bulan Ramadan ya Oke ini hari pertama lokasi kita saat ini ada di ujung barat Jalan Jogokaryan dan kalau kita perhatikan di sisi kanan dan kiri kita terlihat banyak pedagang dari UMKM yang menurut informasi dari panitia jumlahnya sekitar 324 pedagang atau UMKM yang terdiri dari 192 pedagang asli Jogokaryan dan 132 pedagang dari luar Jogokaryan yang siap melayani pengunjung Kampung Ramadan Jogokaryan tentunya dengan makanan dan jajanan menu buka puasa yang bermacam-macam jenisnya tapi ini agak sempit nah menariknya lagi di Kampung Ramadan Jogokaryan ini juga disediakan buka puasa gratis nah buka puasa gratis ini lokasinya ada di Masjid Jogokaryan yang ada di depan sana ya Nah disini disediakan menu buka puasa yang selalu berganti-ganti setiap harinya berupa ribuan porsi nasi beserta lauknya Iya dong enak dong Nah lantas apa saja jenis makanan yang dijual di pasar Ramadan ini dan terlihat di sebelah kiri kita hanya ada antara lain ada seafood bakar yaitu ini pasti ada guys mau bahasa Ramadan di mall ataupun di biasa seperti ini itu pasti ada seafood-seafood cumi terus udang kayak gini ya guys ya tapi saya kurang-kurang ini ya saya kurang suka dengan seperti ini karena kenapa itu alergi buat saya kemudian ada sate sosis kemudian disini juga terlihat ada menduan ya Oke dan di sebelah kanan kita ini terlihat ada yang jualan kebab nah kemudian di sebelah kiri kita ini ada makanan yang cukup menarik teman-teman ini adalah kuliner dari khas Tionghoa ya jadi namanya tanggulu manisan buah tradisional asal Tiongkok jadi manisan ini terbuat dari buah yang ditusuk menggunakan bambu yang panjangnya sekitar 20 cm oke kemudian manisan ini biasanya dikasih taburan wijen atau kadang dilumuri coklat ataupun sirup ya aha nah jadi di pasal Ramadan ini banyak sekali kuliner makanan ataupun minuman yang dicual disini ini dan jenisnya bervariasi teman-teman tinggal memilih sesuai dengan selera masing-masing tentunya oh ibu cantik ya nah bangunan di depan kita yang berwarna hijau ini adalah Masjid Joko Karyan Oh ini yang gratis kita sudah berada di sisi barat ya dari Masjid Joko Karyan nah disini terlihat juga ada bule-bule yang sedang berdiri dan perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Joko Karyan ini lokasinya tidak jauh ya dengan kampung bule yang ada di Jalan Perawir Otaman sekitar 1,3 km saja dari sini sehingga cukup wajar bila di kawasan ini juga sering dilalui para wisatawan asing tentunya oke enak guys musiknya nah inilah suasana di depan Masjid Joko Karyan teman-teman nampak para pengunjung ataupun jamaah sudah duduk berjajar dan saling berhadapan dan terlihat di depannya juga sudah ada makanan buka puasa nah berbicara tentang Masjid Joko Karyan yang menjadi pusat dari pelaksanaan kampung Ramadan yang saat ini menjadi pasar Ramadan terbesar di Yogyakarta Masjid Joko Karyan dibangun pada tahun 1966 dan mulai digunakan pada tahun 1967 nama Masjid ini diambil dari nama kampung dimana Masjid ini berdiri yaitu kampung Joko Karyan mantap ini penyet nih selain festival kampung Ramadan yang saat ini sedang berlangsung dan menyediakan menu buka puasa gratis dalam jumlah yang fantastis beberapa hal yang unik tentang Masjid Joko Karyan antara lain yang pertama ada saldo infak nol rupiah nah program ini pendapatan infak selalu habis disalurkan oleh Panitia untuk membiayai program-program yang diadakan oleh Masjid Joko Karyan Wow kemudian hal unik lainnya adalah di masjid ini memiliki fasilitas penginapan yang setara hotel oh maaf kalau hari ini Masjid Joko Karyan untuk berbuka puasa menyediakan berapa porsi ya Bapaknya menyediakan 3.500 porsi per hari dan senilainya 15.000 per porsi ini kita adakan selama 7 Ramadhan jadi 15.000 satu satu porsi kali 3500 per hari kebutuhan sehari 52 500 juta dikalikan 30 jadi kebutuhan kali 1,5 miliar 1,5 miliar dalam sehari guys oh my god Masya Allah dan ini pahalanya tuh ngalir ya guys siap karena kenapa ya berbuka puasa memberi makan orang yang berpuasa dan semakin banyak orang yang berbuka puasa disitu semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan guys Masya Allah banyak sekali ya Bapaknya walaupun untuk hari ini menunya apa yang disajukan untuk buka puasa? ayam goreng sama tahu maupun kremes terima kasih banyak Bapak masaknya mohon maaf dengan Bapak siapa? dari Mbak Ismail waaah rame guys waaah enak suasananya nih selamat sendirian selamat menurut dan selamat menurut selamat menurut maaf siapa kakak kakak? Dari Jogja, Jogja aja, Suleman Suleman ya kaya Iya Lalu kesan pertama kali datang ke Masjid Jogokarya ini apa kak? Kesannya rame banget, rame Terus kayak vibe selamadanya dapet Oh, vibe selamadanya dapet Iya, momen sehat tahun sekali Jogokarya itu selalu tetap ramadanya Jadi kalau gak bisa Kurang lengkap sih kalau bapet sini, apalagi ternyata ada bagi-bagi takjil dan seneknya juga sih, banyak banget Untuk hari ini menunya apa kak? Menunya hari ini dapet ayam, tahu, nasi, kromosok juga ada sambungan Kakak semua udah berapa kali sih datang ke Masjid Jogokarya ini ya kak ya? Udah, udah ada tahun-tahun Jalan-tahun sebenarnya udah sih ya Wow Jalan-tahun selalu kesini Jadi kayak wajib, maaf dong kalau bapak sih kakak-kakak tua ya Masjid banget pokoknya ya Apalagi hari pertama ya Ya, pagi hari pertama Makanannya juga banyak banget loh makanan-makanan yang cuma ada di bulan Ramadan juga ya Kayak cukup banget, kita beritanya juga Tadi beli apa aja kak, jajanannya? Ini ada pentul takar, pentul bakar Wow, bener banget Waduh Enak itu Waduh Gitu Gitu Ya, pokoknya jajanannya Pajanannya Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semua atas waktunya Selamat-selamat Selamat 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 Alright guys, itulah tadi pasar Ramadan ataupun pasar Ramadan yang ada di Yogyakarta Dan ini terbesar di Yogyakarta guys Semoga kota-kota lainnya juga ada nantinya Sehingga kalau saya lihat ya Potensi daripada perkembangan ekonomi di bulan puasa itu sangat-sangat bagus sekali Saya juga berniaga-berniaga air seperti itu Air minum seperti itu guys Air balang Sari buang Dan juga dimsum Dan di situ bagus banget guys Hampir setiap hari itu habis ya guys ya Dan kalau saya berpikir Kalau sebenarnya pemerintah menitik beratkan kepada tempat-tempat fasilitas umum Lalu dibuat bazar Ramadan seperti di Malaysia Maka akan banyak lagi perkembangan-perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia ini guys ya Khususnya di tempat-tempat daerah-daerah kecil seperti itu ya guys ya Dan ya kita akan lanjut ke bazar Ramadan yang ada di Malaysia guys Setelah kita melihat suasananya di Indonesia Kita akan melihat juga suasana yang ada di Malaysia guys ya Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke ini daripada Mami Kuira Oke dari Jakarta balik ke Kuala Lumpur Untuk memeriahkan bazar Ramadan Oh ini lagi di Jakarta guys Terus langsung balik ke Kuala Lumpur guys ya Wah Kalau Jakarta Kuala Lumpur tuh murah guys tiketnya enak Asik Udah kangen sih naik pesawat guys Paling enak tuh kalau naik pesawat duduknya di samping ini Hasil enak banget Oh udah sampai nih Kuala Lumpur Malaysia Wah Assalamualaikum Apa kabar kalian semua Semoga kalian selalu sehat ya guys Amin Udah bulan Ramadan aja nih guys Oke Mami Kuira dan keluarga ingin mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Untuk kalian semua yang menjalankannya ya guys Mohon maaf lahir dan batin Kalau selama ini kita ada salah-salah Dalam pengucapan atau perbuatan kepada kalian semua Semoga puasa kita lancar sampai ke lebaran ya guys Amin Amin Nah Mami Kuira pulang ke Malaysia Pulang ke Kuala Lumpur dari Jakarta Semata-mata untuk datang ke bazar Ramadan guys Karena kamu ketinggalan bazar Ramadan yang ada di KL Karena kan terbaik banget ya bazar Ramadannya pada saat puasa Dan yang dinanti-nanti juga setiap tahunnya Waduh Nah jadi setelah ini Mami mau langsung ke bazar Ramadan Yang ada di TTDI Yang ada di Kuala Lumpur Wah TTDI terkenal juga nih guys Mami mau kasih lihat ke kalian Gimana sih hari pertama di bazar Ramadan Oh ini hari pertama ya Oke guys Nonton videonya sampai habis ya guys Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share Yuk ikut Mami yuk ke kemeriahan bazar Ramadan Yang ada di TTDI Kuala Lumpur, Malaysia Oke Jadi disana vibenya adalah Kalau bazar Ramadan disana adalah rapi gitu guys Ya tertata rapi ya Nah disitu Wah Lumpur Lumpur Oh Rame banget ya guys Ya Wah Waduh Ada lamp tuh Lumpur 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 Gila Penuh banget guys Wah enak banget ini Allah Apa ini Adam Adam Madam Wah ini Memang terbaik ini dia Sampai Tampai Tampai Mereka Tampai Tampai kota-kata tidak pencet lebih pencet begini bikin ngiler ya tabak sumur tabak apa balik crispy woi enak tuh ada krispinya my boy oke waduh ada yang ngeplok di atas bukan bakar enak banget ini guys kelima rame banget ini asli asli rame banget gila aduh udah puasa-puasa gitu ya guys ya rame banget wah vibe nya itu enak banget gitu kayak wah ini bener-bener kayak bulan puasa beneran gitu ya memang bulan puasa beneran gitu cuman dari segi inilah suasana itu dapet banget oke dotong bakar waduh ini enak banget nih guys ini 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 yang hijau-hijau nih orang lepon waw mantap apa nih ya apa nih kolak roti canai bukan ya roti canai ya guys ya oke roti bum mantap banget nih kopia oh ini dia crispy tadi tuh mantap oke jadi buat terus ya guys ya langsung aja buat terus mantap sih wah ada juga disana ya guys ya semuanya semuanya gini ya dimsum lah ini namanya dimsum saya juga jualan kayak gini guys tapi gak pakai kayak gini sih pengennya kayak gini tapi belum ada ini guys ya berarti lah kita upgrade biur itu emang makan bah campur guys ayam ke pinting semua daya Hai guys memang susah mau ambil video susah ambil video guys karena rame banget boleh sayang nanti kan iya nak buka pintu penuh banget dah kayak pasar emang pasar sih namanya juga bazar ramadhan kan iya ramai banget orang kayaknya udah udah pada tau ya puasa pertama mau ke sana lebih panas banget penuh banget ya ampun oke kita lanjut lagi di rumah ya guys setelah buka puas biar kita beli apa aja tadi disini alright guys udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya penampakan bazar romantun yang ada di Malaysia yaitu TTDI guys ya dan selalunya disitu dan juga banyak banget itu makanan-makanan kalau di Indonesia mungkin seperti kayak snack-snack kayak gitu kan tapi kalau di Malaysia ternyata guys ya itu banyak makanan-makanan yang beraneka ragam daripada makanan Arab lah makanan tempatan lah dan juga kue-kue seperti itu kalau di Indonesia tadi kita lihat di Yogyakarta itu banyak makanan-makanan juga tapi lebih ke kayak cemilan-cemilan seperti itu ya guys ya kalau nasi kayaknya belum ke shoot tadi ya saya kurang tahu juga disana ada apa enggak sepertinya pasti ada gitu tapi enggak banyak enggak sebanyak yang di bazar Ramadan Malaysia seperti itu ya guys ya rapiannya itu bagus banget ya semoga lah nanti di Yogyakarta ini lebih baik lagi dan bisa juga meniru yang ada di Malaysia guys ya karena terkonsep banget jadi membantu UMKM yang ada disana juga oke itu dulu videonya terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai jangan lupa like, share, dan subscribe apabila ada selangkah tak mau dimaafkan saya Bapak Dututri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sihat ya 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 ya